Bupati Sanggau, Pak Lusadi meluncurkan Sabang Merah Award Tanggung jawab soal dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Sanggau Kamis 13 Juli 2023 Ia berharap kepada perusahaan di Kabupaten Sanggau Untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat Bupati Sanggau, Pak Lusadi meluncurkan Sabang Merah Award Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Sanggau Kamis 13 Juli 2023 Ada tujuh kriteria Sabang Merah Award Yaitu bidang pembangunan infrastruktur, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang olahraga dan seni Bidang sosial budaya dan keagamaan, bidang pengembangan ekonomi kerakyatan, dan bidang lingkungan hidup Pak Lusadi mengatakan perusahaan yang berada di Kabupaten Sanggau Wajib memberikan dana CSR-nya untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat Dengan tujuh kriteria tersebut Kita meluncurkan yang namanya Sabang Merah Award Nah untuk itu ditutuplah oleh pesanan yang cukup banyak di Sanggau ini Kalau perkebunan saja sekitar 40 kondasara saya Nah disitu mereka harus support di wilayahnya minimal Apa yang penting bukan hal-hal kecil Bukanlah yang hanya untuk beli permen Tapi yang terencana Supaya membantu pemerintah menurunkan angka standi Kemudian juga kita bicara infrastruktur Kemudian kesehatan lainnya Dan juga pendidikan Itu ambil peran dari pemerintah yang kita dengan keterbatasan Paul Lusani menilai selama ini Keterlibatan perusahaan dalam memberikan dana CSR sudah ada Yang terlihat membantu mengatasi kesulitan masyarakat Namun ada juga yang belum maksimal Karena itu ia meminta kepada pihak perusahaan Untuk wajib mengalokasikan dana CSR perusahaan Setiap tahun untuk membantu masyarakat Dari Kabupaten Sanggau Kontributor YTV Bobi Rianto mewartakan